Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya M.K. Romaini Abdul Hak Saya perwakilan dari Pondok Santrin Uli Albab NWGG Saya berasal dari Desa Toya, Kecamatan Aikmal Dan Alhamdulillah saya merasa sangat bersyukur Serta sangat bahagia ketika saya lolos pada audisi Slavara TV Karena saya bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa Di antara orang-orang biasa pada umumnya Dan pesan saya, tetap semangat, jangan menyerah Jangan lupa saksikan saya pada Da'i Sya'ar Ramadan Slavara TV Dan jangan lupa bahagia Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Salatan wassalaman ala Rasulullah Amma ba'du Yang terhormat Bapak Dewan Juri Singkatnya, hadirin wal hadirat yang berbahagia Puji syukur Tak lupa kita panjatkan kepada Allah Sang Ilahi Yang telah memberikan kita berbagai macam ni'mat tiada henti Sampai-sampai saking banyaknya Banyak manusia yang lupa diri Bahwa seluruh ni'mat akan kembali kepada Allah Salawat beserta salam Tak lupa kita curahkan kepada Sang tokoh revolusi Sang pemimpin tanpa gaji Sang direktur tanpa dasi Sang pencerah tanpa henti Yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Yang telah mereformasi wajah dunia ini Sehingga Alhamdulillah Sebagian dari wajah dunia ini Berwajah Islam Alhamdulillah Apa kabar semuanya sehat? Mantap Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menyampaikan Tausiah yang berjudul Toleransi Hadirin wal hadirat yang berbahagia Kita hidup di dunia yang begitu luas Dengan ni'mat yang Allah berikan tak terbatas Kita hidup di negara yang begitu indah dan beragam Begitu pula dengan suku dan budayanya yang bermacam-macam Ada suku dayak dari Kalimantan Ada pula suku sasak dari Bayan Tapi tetap satu tujuan Menjaga kesatuan Betul? Maka dari itulah Karena keberagaman inilah Kita harus memiliki sikap hormat Harus bisa menghormati Menghargai Antara satu dengan yang lainnya Karena dengan sikap inilah Kita bisa menumbuhkan rasa toleransi Sikap toleransi dalam diri kita pribadi Ada yang tahu namanya toleransi? Jadi yang namanya toleransi Ialah sikap saling menghargai Antara satu dengan yang lainnya Berbicara tentang toleransi Allah SWT berfirman Di dalam surah Al-Hujarat Yus 26 lembar ke delapan sebelah kiri Baris 4 sampai 6 ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wajalnakum syu'uban Wa kabaila lita'arafu Wa kabaila lita'arafu Inna akramakum Indallahi atkakum Inna allaha alimun khabir Artinya Wahai manusia Sungguh Kami telah menciptakan kamu Dari seorang laki-laki Dan seorang perempuan Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Untuk apa? Lita'arafu Ingat Lam disini ialah Lam lilginam musyarakah Yang artinya ialah saling Jadinya Allah ciptakan manusia Dalam keadaan berbeda-beda Itu untuk saling mengenal Antara satu dengan yang lainnya Karena dengan saling mengenallah Akan tumbuh rasa kasih sayang Dalam diri kita Sebagaimana pepatah lama mengatakan Tak kenal maka tak sayang Walaupun terdapat banyak perbedaan Di antara kita Ada yang pendek Ada yang tinggi Ada yang hitam Ada yang putih Ada yang cakep Ada yang jelek Ada laki-laki Ada perempuan Ada setengah laki Ada pula setengah perempu Perempuan Dan ada-ada saja Hadirin wal hadirat yang berbahagia Makanya Toleransi ialah Sikap yang sangat penting Dalam diri kita pribadi Karena dengan toleransi Kita bisa menjadikan negara ini Menjadi negara yang bersatu Dan dengan bersatulah Kita bisa menjadikan negara ini Menjadi negara yang kuat Berdaulat Sebagaimana pepatah lama mengatakan Bersatu kita teguh Bercerai kita runtuh Nah Itulah indahnya bertoleransi Kita hidup Bisa saling mengisi Walaupun berbeda agama Dan budaya yang bervariasi Akan tetapi selalu tetap Saling memotivasi Walaupun abang barakah dari Sulawesi Dan adik barida dari Kediri Tapi tetap satu hati Hadirin wal hadirat Yang berbahagia Sebelum saya mengakhiri Agar lebih barakahnya bulan kita Pada bulan Ramadan ini Mereka kita sama-sama membaca Salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Burung kutilang Burung elang Burung merpati Burung darat Itulah jenis burung-burung Yang ada di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Itulah penampilan dari peserta ketiga Di sore hari ini Boleh agak kananan sini Nama panggilannya siapa? Ini kebetulan panjang sekali Namanya Karo Abdul atau Hak? Karo Maini Oh Karo Maini Oh tetap panjang ya nama panggilannya Oke itulah penampilan ketiga dari M.K.Romaini Karo Maini Abdul Hak Jadi langsung saja kita akan dengarkan Seperti apa komentar dan masukan Untuk Karo Maini di sore hari ini Untuk komentar pertama akan bercilakan Bapak Tuan Guru Haji Solah Soekarnowadi LCMA Semoga tidak salah nih Pak Tuan Guru ya Tadi agak peleset juga Kayak titin saya Oke silakan Pak Tuan Guru Iya M.K.Romaini Saya gak tahu mau bilang apa ini Soalnya saya dari awal menikmati Penyampaian materinya Bagus Saya cukup puas Cuman saya tadi agak Gimana gitu ketika M.K.Romaini Mengatakan ada yang cakep Ketika mengatakan cakep itu Diarahkan tangannya ke diri sendiri Kemudian ada yang jelek Itu ke penonton Untung gak ke arah juri Agak egois ya Pak Tuan Guru Kalau begitu ya Oke silakan Jadi seorang da'i itu ya Sebaiknya menunjukkan sikap tawadu lah Jadi kalau ada yang ganteng Ada yang cakep ya ke juri lah Ke saya ke gitu kan Ada yang jelek ya ke diri sendiri Itu aja kayaknya dari saya Terima kasih Oke terima kasih Pak Tuhan Guru Jadi itu adalah masukan Kalau misalnya Seperti tadi Mungkin bisa dong Tidak ke supporternya Bisa ke kerabat Terus kerja Pada sore hari ini Mungkin ada yang cakep Ada yang Bukan saya yang ngomong ya teman-teman Ini yang ngomong adalah Kak Romaini Selanjutnya kita dengarkan Dewan juri berikutnya Bapak M.T.S.A.G Untuk berikan komentarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Karomaini Abdul Haq Ini santrinya Bapak Tuhan Guru Lalu Separlan Gih Anu Desa apa namanya Gigi Mulil Albab ya Baik Materi Karomaini Abdul Haq Ini luar biasa ini Tentang toleransi Dan memang ini akan dicanangkan oleh pemerintah Di tahun 2022 ini Tentang pencanangan Apa Tahun toleransi Yang isinya jadi sana adalah Moderasi agama Ya Ada perbedaan inter Antara umat beragama Yang membuat kita saling gesek Ya contoh kecil lah Yang terjadi di antara As-Sunnah dengan Apa Ahlus Sunnah Waljama'ah Dengan Muhammadiyah Kita tergeser intern kita Ini bagus Ya Saya kagum Mudah-mudahan ditingkatkan lagi materinya Ini adalah Toleransi Moderasi agama Ini masukan buat Karomaini Jadi Al-Mukaroma ini Hafiz ya Karomaini kan Terkenal juga Ulil Albab Hafiz Hafizah juga ya Berapa juh sudah Alhamdulillah Bulan kemarin Sudah Hotam 30 juz Hotam Contoh Mudah-mudahan Luar biasa Makanya tadi Apakah Karomaini Hafiz Atau meniru Ustadz Adi Hidayat Ini Al-Quran Surah Al-Baqarah Baris kedua Lembar ketiga Dan seterusnya Ini gaya Adi Hidayat Sedikit-sedikitnya Pasti Termotivasi oleh itu Tapi Tunjukkan Karakter pribadinya Bagi seorang Dari Jangan terlalu Boleh kita menjadi Idola Tapi Tidak mesti kita akan menjadi Idola kita itu Kita tunjukkan Karakter kita sendiri Ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi tetap tunjukkan Karakter ciri khasnya Karomaini ya Walaupun mungkin ada yang Diudolakan Tetap Tapi membawa Dengan diri sendiri Selanjutnya yang ketiga Silahkan abang Lalu nurul yakin PhD Baik Karomaini Tadi diakhiri dengan pantun Sekarang harus jawab pantun saya Buah randu Buah kedondong Buah pepaya Buah durian Jawab Karomaini Itulah buah-buahan yang ada di sasak Jawaban yang luar biasa Itulah nama buah-buahan Tapi jawaban saya beda Mas Reza Bagaimana Enak sekali Baik ada lima catatan Untuk Karomaini Pertama Karomaini itu sudah Memiliki suara bawaan Yang gemuruh Ketika suara Karomaini ini seperti itu Karomaini tidak perlu memberikan gestur yang terlalu banyak Sebab suara itu saja sudah mewakili gestur Ketika suara kita sudah bagus Ketika suara kita sudah bagus tebal dan lain sebagainya itu Gestur itu dikurangi Sebab suara kita itu sudah memikat Tapi kalau diikuti dengan gestur Dia akan merubah artikulasi Ketika Anda bergerak Ketika Anda bergerak saja Maka suara itu akan turun Maka gestur tangan ke sana kemari itu dikurangi Untuk ke depan Kemudian Konten ya Isinya tadi Itu tentang toleransi Entahlah Karomaini ini Memang mau mengakhirinya dengan salawat atau tidak Itu terserah Karomaini Tetapi harus disesuaikan urutan-urutannya Sesuai dengan temanya Jadi kan tidak harus kemudian kita akhiri dengan salawat Kalau memang kontennya tidak tentang isro mirat Atau tentang toleran nabi dan lain sebagainya Kemudian Karomaini saya tidak enak lagi-lagi Saya ini kalau melihat peserta itu perfeksionis Karomaini hari ini pakai sandal Jadi enaknya batik itu Sejujurnya mencari sandal yang menutup jari-jari kakinya Jadi itu akan melihat Akan tampak lebih enak lagi Itu saja Karomaini kita berikan aplaus luar biasa Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!